Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam mencari firman. Bapak di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan tentang bukti-bukti keilahian fitus. Dan kita, kami akan membahas dua ayat pada hari ini. Kiranya engkau memimpin mengarahkan memberkati acara firman baik dalam penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba mudah dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jatmani pikiran, khususnya suara dan konsentrasi yang baik dalam keadaan yang agak mengantuk ini. Tolong mengkuatkan dan berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang Anda butuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi pungkus dengan kuasa dan pekerjaan lohmu, karena kami cari tanpa itu semua kan sia-sia. Dan Tuhan, tolong kami semua dalam benar, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari alam sampai akhir, terang secukupnya supaya kami bisa mengerti, dan terakhir yang mengerti berikan kami ketundukan, sehingga kami bisa mempercayai Yesus sebagai Allah yang sungguh-sungguh, yang setara dengan Bapak dan Loh Kedus, dan menyesuaikan kehidupan dan pelayanan kami dengan kepercayaan itu, sehingga kami bukan hanya mempercayai secara teoretis, tetapi juga mempercayai secara praktis di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Dan biarlah semua ini betul-betul berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong semua dalam mendengar, jaga konsentrasi dan berikan terang, dan sebagainya. Dan sekali lagi kami sadar, sejatan pasti bekerja. Tolong kuatkan semua kami menghadapi pekerjaannya dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapak, dalam nama Yisga berdoa. Amen. Sudah, ini adalah session yang keempat dari topik kita ini ya. Ini mestinya kan banyak sekali, enggak tahu sampai berapa puluh. Bukti-bukti bahwa Yisus adalah Allah. Kemarin dalam flyer yang diberikan, baik melalui Facebook maupun melalui WA, ini ada salah tulis, saya tulisnya Yonis 10, tapi seharusnya adalah Yonis 20, ayat 28. Lalu yang nanti 29 ikut juga, tapi enggak perlu tulis di sini lah. Lalu kita juga membahas kisah Rasul 20, ayat 28. Jadi ayat pasal maupun ayatnya sama. Cuma ini Yonis, ini kisah Rasul. Sudah, jadi kita membahas poin yang keempat dan poin yang kelima di sini. Poin yang keempat adalah Yonis 20, ayat yang ke-28. Ini waktu Thomas yang tadinya tidak percaya diberitahu oleh murid-murid yang lain bahwa mereka sudah bertemu dengan Yisus yang bangkit dan dia tidak mau percaya kecuali dia mencocokkan jarinya ataupun tangannya ke dalam melopongan bekas paku, bekas tombak, dan sebagainya. Tapi lalu Yisus menampakkan diri dan di sini ada reaksi dari Thomas yang berkata, Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Perhatikan Yisus disebut dengan kata Allahku. Dalam terjemahan dari saksi Yehua yang versi bahasa Inggris, Sebagai jawaban Thomas berkata kepadanya, Tuhanku dan Allahku. Mengapa di sini ada kata iya? Tapi di sini tidak ada. Apakah punya mereka yang salah? Sebetulnya bisa dikatakan salah, bisa tidak. Tetap zaman dunia baru juga ya. Sebagai jawaban Thomas mengatakan kepadanya, Tuhanku dan Allahku. Tidak ada kata iya. Di sini biasanya kalau bahasa Inggris ada O. Kan saudara, kata Tuhan dan Allah ini Bentuk nominatif dan bentuk vokatif itu persis sama. Nominatif itu subyek. Nah, tapi vokatif itu bentuk sapaan. Bentuknya sama sehingga bisa diterjemahkan dalam kedua terjemahan sebetulnya. Jadi, ini memang memusingkan. Tapi saya kira tidak akan mengubah arti dari ayatnya. Di mana Yisus disebut sebagai Allahku. Tuhanku, lalu juga Allahku. Ini kata-kata dari Cakri Yedua ya. Laki Thomas, Yisus adalah seperti Allah. Dari mana kau tahu-tahu seperti ya. Terutama dalam mukjizat yang ia lihat yang mendorongnya untuk mengeluarkan seruan itu. Beberapa sarjana, ini lagi-lagi tidak diomong sarjana itu siapa kita tidak bisa mengecekkan. Ini selalu cara curang model seperti ini. Mereka bohong kita tahu dari mana. Beberapa sarjana mengatakan bahwa Thomas mungkin hanya mengucapkan seruan keliheranan yang emosional. Yang diucapkan kepada Yisus, namun ditujukan kepada Allah. Coba perhatikan ya. Bagian yang terakhir ini, omongan apa ini? Yang diucapkan kepada Yisus, namun ditujukan kepada Allah. Kalau sedang mengerti, sedang pasti idiot. Orang pinter tidak akan mengerti, omongan yang kontradiksi. Dan dia mengatakan ucapan, mengucapkan seruan keheranan yang emosional. Maksudnya itu seperti kalau orang di sini kaget. Ya Allah. Ya Tuhan. Setelah itu sudah bolak-balik, saya katakan jangan melakukan itu. Itu bertentangan dengan hukum ketiga. Tapi banyak sekali orang Kristen yang selalu mengulang-ulang hal itu. Tidak peduli, sudah saya peringatkan bolak-balik. Jangan pikir itu dosa yang enteng, apalagi sudah ulang bolak-balik. Itu maksud ranking ketiga dalam hukum Tuhan. Mendahului hukum, jangan membunuh, jangan berjinah, dan sebagainya. Dan itu sudah mau entengkan itu. Walah, dan sebagainya. Dan ini bukan monopoli bangsa Indonesia. Amerika, dan sebagainya. Menggunakan bahasa ini juga, oh my God. Jesus. Kalau kaget, teriak seperti itu. Ini bukan sesuatu yang bagus untuk dilakukan. Tapi itu tafsiran dari saksi, Thomas mengatakan Tuhan-Ku dan Allah-Ku itu dalam ucapan seperti itu. Apalagi sebetulnya, kalau mereka menggunakan ini, terjemahan kita, di mana ada yang katakan, ya, ya itu lebih-lebih lagi. Ya Tuhan, ya Allah. Kalau cuma Tuhan-Ku rasanya, mana ada seruan kaget kayak gitu. Selalu, oh my God. Ya Tuhan-Ku, ya Allah-Ku. Ya Allah. Atau Allah, masya Allah. Masya Allah itu enggak apa-apa di ucapkan kalau memang betul-betul dimaksudkan. Kan jika Allah mengendaki, sebetulnya artinya. Tapi kalau hanya karena kebiasaan ngomong masa Allah-masya Allah dan sebagainya, lagi yang seru melanggar hukum yang ketiga. Kan saya pikirkan tanggapannya. Kata-kata dari saksi-saksi Yehua ini adalah kata-kata bodoh yang bertentangan dengan diri sendiri. Bagaimana mungkin Thomas mengucapkan kata-kata itu kepada Yesus, tapi menunjukkan kepada Allah. Ini bagian terakhir yang saya beri warna hijau itu ya. Sudah saya bahas, jadi enggak perlu dilanjutkan panjang lebaran. Ada penulis internet yang mengatakan bahwa ada saksi-saksi Yehua yang menafjirkan bahwa kata-kata ya Tuhanku ditujukan kepada Yesus. Karena memang dalam PB Yesus sering disebut dengan Tuhan. Tetapi kata-kata ya Allahku itu ditujukan kepada Allah. Mungkin karena itu TDB menterjemahkan sebagai jawaban. Thomas mengatakan kepadanya Tuhanku dan Allahku. Untuk kata pertama TDB menggunakan kata Tuhan dan bukannya Tuhan. Sekalipun NWT menterjemahkan Lord atau Tuhan. Jadi kelihatannya mereka menganggap ini ditujukan kepada Yesus. Sedangkan untuk kata kedua, mereka menggunakan Allah dimulai dengan Lord besar, bukan Allah dimulai dengan Lord kecil. Jadi mungkin mereka menganggap bagian ini ditujukan kepada Allah. Tapi ini jelas merupakan satu tajaman yang tidak masuk akal dan merupakan penaksiran yang seenak udelnya sendiri yang sengaja dipaksakan untuk disesuaikan dengan ajaran atau kepercayaan sesat mereka. Nanti saya akan memberikan alasannya ya. Ini dalam poin pertama ini. Nanti ada ya. Tapi sekarang kita tunda sedikit. Poin besar. Tentang penaksiran bahwa itu hanya kata-kata yang keluar karena kaget atau heran. Ada dua alasan mengapa pandangan ini tidak mungkin benar. Pertama saudara Thomas itu mengucapkan kata-kata itu kepada Yesus. Ya bahkan dalam terjemahan ini ya. Sebagai jawaban Thomas mengatakan kepadanya. Yang ngomong tadi itu Yesus. Dia yang jawab Yesus. Ngomong benarnya. Ngomongnya pada Yesus. Jadi seluruh jawaban itu tentu saja. Kalau kita mau menggunakan terjemahan N-E-S-B yang menerjemahkan secara literal atau huruf via. Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Allahku. Perhatikan bahwa dalam terjemahan N-E-S-B yang memang menerjemahkan secara literal atau huruf via ini, dikatakan bahwa Thomas menjawab dan berkata kepadanya. Jelas kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau itu seruan kaget atau heran. Ya Allah dan sebagainya itu. Dia sebetulnya tidak menunjukkan kata-kata itu kepada siapapun kan. Tuhanku kaget, masalah. Ya Allah. Tuhanku tujuan kepada siapa. Tuhanku tujuan kepada siapapun kan kaget kok. Tapi di sini terjelas dikatakan berkata kepadanya kepada Yesus. Kalau ditujukan kepada Yesus, itu pasti bukan kata-kata yang karena heran atau kaget. Jadi saudara, ini bukan sekedar ucapan orang yang karena kaget lalu berkata Tuhanku dan Allahku atau ya Tuhan ya Allah dan pakaian. Tidak. Dia betul-betul mengucapkan kalimat itu kepada Yesus. Jelas bahwa Thomas memang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah. kalau saya melihat dalam Alkitab ada sedikitnya dua belas ayat yang secara eksplisit menyebut Yesus sebagai Allah dan ayat ini salah satu diantaranya. Ayat ini sebetulnya adalah yang paling gampang. Justru karena ayat ini paling gampang. Maka paling sukar diputar balikkan. Bahkan kalau mau berdebat mengenai keilahian Yesus, daripada misalnya mengambil satu ayat satu yang saya bahas sampai empat session itu pun sudah saya cut-cut. Masih tetap tempat session dengan sukar setengah mati. Lebih baik menggunakan ayat ini yang karena gampangnya tidak bisa disimpangkan secara masuk akal. Menjelaskannya juga gampang. Orang gampang menerima. Pematahan argumentasinya juga gampang. Mana ada orang kaget menunjukkan kata-katanya kepada seseorang. Kaget tuh. Masalah tidak ngomong pada siapapun. Gampang. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi saudara, ini juga merupakan penerjemahan atau penafsiran yang seenak udanya sendiri dari para saksi di atas. Ini jelas juga menentang penerjemahan atau penafsiran seenak udanya dari para saksi di atas. Karena ayat itu menunjukkan bahwa Thomas mengucapkan kata-kata itu kepada Yesus. Bukan kepada Allah atau Bapak. Tadi yang kata-kata mereka ini diucapkan kepada Yesus namun ditusukan kepada Allah. Ini Allah ini Bapak pasti ya. Nah ini tentu ditentang dengan hal ini. Karena kalau di sini dikatakan kepadanya. Nah itu jelas-jelas Yesus karena tadi Yesus yang bicara kepada dia. Sekarang dia menjawab dan berkata kepada Nya. Masa Yesus bicara kepada dia dan menjawabnya kepada Allah. Ini sama sekali tidak cocok dengan konteksnya. poin kedua saudara. Mengapa tidak mungkin menafsirkan ini sebagai ucapan karena kaget, heran, dan bagai-nya. It's strong. Mengatakan bahwa kebiasaan itu sekalipun banyak di Indonesia, bahkan juga USA, dan saya tidak tahu negara mana lagi. Tapi syarat itu tidak ada dalam kalangan Yahudi. Karena adanya larangan untuk menggunakan nama Allah dengan sembarangan atau sia-sia. Padahal yang hukum ketiga itu membuat mereka tidak mengucapkan hal itu. kaget lalu masa alam, ya alam, dan bagaimana itu tidak akan mungkin. Yang sering poin C, kalau orang Indonesia sekalipun sudah tahu hukum ketiga tetap mengucapkan ini, saya mesti introspeksi dan hentikan ya. itu nambah dosa sangat banyak-banyaknya. Ya kalau saudara kesan sungguh-sungguh ya tetap dosanya diampuni, tetapi kalau ternyata saudara kesan KTP, tentu memungkinkan kalau saudara sudah diberitahu dan sudah tata tahu itu salah, tapi dilakukan terus tanpa ada perbebatan sama sekali, maka ini memungkinkan saudara orang KTP, kalau saudara KTP bisa masuk neraka, maka dosa yang banyak dari kata seruan itu, itu menambah penderitaan saudara di neraka selama-lamanya. dalam poin C, tidak ada apapun dalam kata-kata Thomas itu yang menunjukkan bahwa dia menganggap Yesus hanya seperti Allah. Jadi saya kembali kepada kata-kata mereka ini ya. Ini bagi Thomas, Yesus adalah seperti Allah. Dari mana kata seperti itu saudara? Karena tidak ada apapun dalam kata-kata Thomas itu yang menunjukkan bahwa dia menganggap Yesus hanya seperti Allah. Jadi bagaimana mungkin para saksi Yehuwatu bisa mengatakan bagi Thomas, Yesus adalah seperti Allah. Inilah lagi-lagi merupakan suatu penafsiran seenak udelnya sendiri dan merupakan suatu usaha pemembengkokkan atau memperkosa ayat Alkitab. Lalu saksi-saksi Yehuwatu masih punya jawaban lain tentang Yair 20 ayat 28 ini. Dalam buku bertukar pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab penaman 431, mereka berkata demikian, Tidak ada keberatan untuk menyebut Yesus sebagai Allah jika inilah yang ada dalam pikiran Thomas. Hal itu selaras dengan kutipan Yesus sendiri dari Masmur. Di mana orang-orang yang berkuasa, hakim-hakim, disebut Allah. Yesus 10, 34, 35, Masmur 82, 1, sampai 6. Memang, Yesus mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang tersebut. Karena keunikan kedudukannya sehubungan dengan Yair 20 ayat 18. Yesus Tarsio New World Translation ya, Kitab Susi Sakyuwa. Dia bisa disebut oleh alat yang anak tunggal. Ini saya nggak ngerti kenapa NWT-nya terjemahnya jadi seperti ini. Apakah mereka menerjemahkan ke Indonesia lalu ini jadi salah? Karena kalau kita sudah pelajari dalam minggu lalu, Yair 21 ayat 18 versi NWT itu The only begotten God. Itu terjemahan yang benar. Tapi God-nya G-guruh kecil. Jadi sebetulnya terjemahan mereka sama dengan NARB dalam Yair 21 ayat 18. Tapi kalau ini adalah yang anak tunggal. Nggak sama, saudara. Jadi nggak tahu lah. Orang sesat itu seringkali ngomong kontradiksi dan mereka tidak peduli dengan hal itu. Kan saudara, kita lihat ayat intervensinya ya. Pertama kita lihat Mas Murnya lebih dulu. Mas Murnya 82 ayat 1-6. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang hakimi. Saudara, para Allah ini manusia ya. Tapi kok disebut para Allah? Saya lanjutkan. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Jadi dia bicara kepada mereka, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Berarti kelihatannya mereka ini para hakim. Dan memihak kepada orang fasik. Saya lah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah orang sensara dan orang yang kekurangan. luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Dalam kegelapan mereka berjalan. Mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi di sini, saudara, ada penyebutan para Allah. Lalu di sini laki-laki manusia ini kan. Tapi disebut dengan istilah Allah. Dan ini yang digunakan oleh para saksi gua sebagai argumentasi. Di sini ada manusia yang disebut Allah. Dan ini dikotip oleh Yesus sendiri. Mari kita lihat ya. Yang 10 ayat 34-35. Kata Yesus kepada mereka. Tidakkah ada tertulis dalam kitab taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Sikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah. Sedangkan firman itu tidak dapat dibatalkan, dan seterusnya. Ini jelas dikotip dari ayat di atas tadi, makmur pasal 82 ya. Saya pikirkan tanggapan ya. Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa penjelasan para saksi Yehua tentang kata-kata Thomas. Yang pertama di atas tadi, itu dari buku, haruskah Anda percaya berarti tunggal. Yang seruan kagetan bagiannya itu yang telah saya bahas di atas ya. Dan penjelasan mereka dalam buku bertukar pikiran mengenai etat-atat al-bitat yang saya bahas sekarang ini, ternyata bertentangan. Dalam buku pertama yang di atas, mereka mengatakan kata-kata itu di ucapkan kepada Yesus, tapi ditujukan kepada Allah. Dalam buku kedua, mereka secara implisit mengakui bahwa kata-kata itu memang ditujukan kepada Yesus. Tapi lalu mereka menafsirkan bahwa kata Allah tersebut artinya bukan Allah. Karena hakim itu manusia juga disebut Allah kok. Jadi apa anehnya kalau Yesus disebut Allah? Biarpun dia sebut Allah, dia bukan Allah. Tapi implisit mereka berarti mengakui kan? Kalau kata-kata Thomas ditujukan kepada Yesus, laki-laki orang sesat ini memberikan kata-kata yang kontradiksi. Karena dalam bagian yang di atas, mereka mengatakan kata-kata itu di ucapkan kepada Yesus, tapi ditujukan kepada Allah. Dari kontradiksi seperti ini, yang begitu sering terjadi dalam ajaran mereka, terlihat bahwa orang-orang sesat ini memang tidak punya logika. Tahu, mereka memang sengaja membutuhkan diri mereka sendiri. dan jangan heran saudara, ini ada dalam kesesatan orang saat saja orang sesat. Pada waktu mereka sobat, pada waktu mereka tulis buku dan sebagainya, ada kontradiksi, kontradiksi, kontradiksi banyak-banyaknya. dia seharusnya tahu bahwa kontradiksi itu tidak mungkin dua-dua benar. Sedikitnya salah satu salah. Bisa-bisa dua-dua salah. Dua hal yang kontradiksi, tidak bisa dua-dua benar. Sedikitnya salah satu salah. Tapi kontradiksi dalam kelahan mereka, banyak sekali. Karena poin yang kedua, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan tentang Yon 10 E34-35 ini. Yaitu bahwa Yon 10 E34-35 yang mengutip Masmur 82 E6 tidak hului oleh Yon 10 E34-33 yang bunyinya seperti ini. Aku dan Bapak adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Katanya sekolah mereka banyak pekerjaan baik yang berhafal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau kalipun hanya seorang manusia saja manusia biasa menyamakan dirimu dengan Allah atau membuat dirimu Allah. Terjemahan yang lebih tepat. Ya saudara, ada kata aku dan Bapak adalah satu. Bagaimana ini mungkin kalau Yesus itu bukan Allah lalu mengatakan semacam demikian. Dan juga di sini engkau menghujat Allah dan kalau engkau sekalipun hanya seorang manusia saja membuat dirimu Allah atau menyamakan dirimu dengan awas di sini dan Yesus tidak ngomong gelap-gelap siapa yang ngomong seperti itu? Aku tidak pernah memahgutkan aku adalah Allah atau membuat diriku Allah atau menyetarakan dirimu enggak apa kamu salah ngerti. Tidak ada saudara Yesus tidak pernah merasa kata-kata itu salah dan perlu dibetulkan. Dan bahkan sebaliknya kalau kita membaca lanjutannya lagi dalam yang 10, ayat 34-38 Yesus itu membenarkan tuduhan atau kata-kata dari orang-orang Yahudi tersebut. Mari kita baca. Ini persis lanjutannya. Ini ayat 33 ya. Sekarang kita baca ayat 34-38 dari orang 10 kata Yesus kepada mereka tidakkah ada tertulis dalam kitab taurat kamu? Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman disampaikan disebut Allah sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Kita sudah pernah bahas mungkin ya. Anak Allah itu adalah Allah. Allah itu telah menerapetik jenis makhluk. Kalau Yesus sebut anak manusia itu menurutkan dia manusia. Maka dia sebut anak Allah itu berarti dia adalah Allah. Karena anak manusia itu manusia. Anak anjing itu anjing. anak kucing itu kucing. Maka Allah itu jenis makhluk. Anak Allah itu Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku janganlah percaya kepada aku. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada aku percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa perhatikan Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak. sekalipun ungkapan ini sulit dimengerti tetapi jelas ini menunjukkan bahwa dia menganggap dirinya sebagai Allah. Dan yang 10 ayat 30 aku dan Bapak adalah satu juga seperti itu. Aku dalam Bapak, Bapak dalam aku. Ini sama. Lalu aku adalah anak Allah. Selama lagi. Semua ini klaim bahwa dia adalah Allah. Jadi kata-kata atau tuduhan orang Yahudi itu bukan cacat tidak dibetulkan karena dianggap salah. Tapi Yesus justru membenarkan kata-kata itu. Padahal dia mau dirajam. Kalau saya berdosta saya presiden, saya presiden, saya presiden gitu ya. Tentara lewat ngomong presiden lah ya tebang. Hentang dengan kematian kalau saya sebetulnya bukan presiden, saya pasti akan ya bukan, bukan, bukan. Ada apa mau mati untuk suatu dusta? Tapi kalau itu memang suatu kebenaran. Orang mestinya mau mati untuk suatu kebenaran. Tidak perlu ditodoh rencata kalau saya memang presiden. Saya akan tetap akui saya sebagai presiden. Dalam hal yang ketiga, dalam hal yang sepuluh itu pada waktu para tokoh agama Yahudi menuduh Yesus menghujat Allah karena dia mengaku sebagai anak Allah yang artinya sama dengan menyamakan atau menyetarakan diri dengan Allah. Hal yang selamat 18. Maka Yesus lalu memutip Masmur 82.6 ini dan itu ada dalam hal yang sepuluh di kampanah 36. ini tidak berarti bahwa Yesus adalah Allah dalam arti yang sama seperti para haken disebut Allah dalam Masmur 82 ini. Para haken disebut Allah bukan dalam arti kata Allah sesungguhnya. Tapi kalau Yesus menyebut dirinya Allah itu Allah dalam arti kata sesungguhnya. Ini komentar Calvin tentang Masmur 82 yang ke-6. Dengan kata-kata ini Kristus tidak bermaksud untuk menempaskan dirinya sendiri di antara golongan hakim-hakim. Tidak ya tentu dia jauh lebih tinggi ya. Tetapi ia berargumentasi dari yang lebih kecil menuju ke yang lebih besar. Itu sering suatu ungkapan dalam bahasa Inggris ya. Yang saya tidak tahu mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia bagaimana. Tapi penjelasannya ada di sini. Di mana jika nama Allah diterapkan kepada pejabat-pejabat Allah atau hakim-hakim itu maka nama itu dengan lebih cocok atau patut menjadi milik dari satu-satunya anak yang diperanakan. Jadi maksudnya lebih kecil nih hakim-hakim lebih kecil daripada Yesus ya. Kalau kepada mereka saja kata Allah bisa digunakan lebih-lebih kepada Yesus. Tapi jelas ini bukan dalam arti yang sama. Di sini kata Allah bukan digunakan dalam arti yang biasa tapi di sini dalam arti yang biasa yang sesungguhnya. Tapi intinya hakim sebut Allah kamu tidak namuk pada itu ada dalam Tauratmu. Kenapa namuk kalau aku disebut Allah? Dan lanjutkan yang adalah gambar yang telah dari Bapak dalam siapa keakungan Bapak bersinar dalam siapa seluruh kepenuhan kealahan tinggal atau diam. Ini kata Godhead ini saya selalu bingung bagaimana menerjemahkan ya. Di sini saya terjemahkan kealahan. Suka menerjemahkan kata itu dalam kamus pun dicari memusingkan artinya itu sebetulnya apa dan keempat sekalipun dalam kitab suci memang kata Tuhan dan garis mereng atau kata Allah T dan A nya kecil ya bisa digunakan untuk malaikat setan dan bahkan manusia tetapi kata-kata itu tidak pernah digunakan sesering kata itu digunakan terhadap Yesus setan pernah disebut Teos dalam 2 Korintus ya berupa ayatnya kalau tidak pasal 4 kalau tidak salah jadi cuma satu kali setan disebut seperti itu Yesus banyak kali manusia disebut Allah ada banyak kali sebut Tuhan ada beberapa kali tapi jauh lebih jarang daripada Yesus disebut Tuhan dan disebut Allah Palingan kelima di atas telah saya bahas bahwa kalau kata Allah dengan aruf kecil ya digunakan untuk sesuatu atau seseorang yang bukan Allah maka kita putih selalu menunjukkan hal itu dengan jelas sebaliknya pada kata itu digunakan untuk Yesus tentu saja dengan aruf besar kita putih malah menambah dengan hal-hal yang menunjukkan keilahian Yesus saya karena disini tidak memberikan contoh saya akan coba memberikan contoh ya yang kata Allah digunakan untuk orang yang bukan Allah itu ya makhluk 82 tadi ya Allah berdiri dalam sidang ilahia diantara para Allah yang menghakimi bersama-sama para Allah itu dihakimi oleh Allah ya masa Allah menghakimi Allah itu tidak mungkin lalu kata-katanya ini lagi berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim para Allah disebut lalim dan ditagur berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak orang fasik terusannya terusannya ini jelas menunjukkan bahwa yang disebut para Allah ini bukan Allah dalam arti yang sesungguhnya konteksnya selalu demikian Musa disebut sebagai Allah bagi Firaun konteksnya menunjukkan bukan Allah bagi semua hanya bagi Firaun jadi itu Musa sebagai Allah bukan dalam arti sekalas sebenarnya tapi sekarang kebaliknya saudara contohnya kembali pada Yohana 1 S1 pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah Firman ini dalam ayat 14 salah menjadi manusia dan diantara kita sebagainya saya jelas bahwa Firman ini adalah Yesus sekarang perhatikan konteksnya ini kalau dia disebut Allah ini dalam arti yang bagaimana pertama ada kata pada mulanya Yesusnya sudah ada Yesus sebagai Allah lalu disini lagi ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah lalu disini lagi segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang terjadi dari segala Allah dijadikan jadi jelas bahwa dari konteks ini kelihatan bahwa kalau Yesus disebut Allah dalam yara 1 ayat 1 itu Allah dalam arti kata yang sesungguhnya jadi kata Allah ditujukan kepada siapa dalam arti kata yang bukan Allah atau dalam arti kata yang sungguh-sungguh Allah konteksnya pasti menunjukkan tidak ada yang tidak saya cakap memberikan contoh dalam hal itu sampai di sini kalau diterikan kepada Yesus kitab suci malah menambah dengan hal-hal yang menunjukkan keilahian Yesus itu selalu seperti itu kalau saudara ada tiga hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembahasan tentang kata-kata Thomas kepada dalam Yohanes 20 ayat 28 itu yaitu pertama poin A kata-kata yang sama dengan kata-kata Thomas ini diusatkan oleh Daud terhadap Yahweh dalam Masmur 35 ayat 22 23 engkau telah melihatnya Tuhan Tuhan menurut semua itu Yahweh atau Yahweh janganlah berdiam diri ya Tuhan janganlah jauh daripadaku terjaga dan bangunlah membela hakku membela perkaraku nah ini kata-kata ya Allahku dan Tuhanku jadi memang mengutip dari Masmur 35 ayat 23 kalau dia mengutip itu lagi-lagi tidak mungkin ucapan kaget masa ucapan kaget orang mengutip tidak mungkin kalau kata-kata Thomas boleh dikatakan dengan wakil 4 ayat 11 ya Tuhan dan Allah kami kalau Thomas Allahku Tuhanku tetapi ini kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan hanya saja disini digunakan kata kami bukan ku dan kata kami digunakan satu kali sedangkan kata ku digunakan dua kali ya kalau kata kunya ya Tuhanku ya Allahku dua kali tapi kalau ini dikabungkan Tuhan dan Allah kami kaminya cuma satu kali ya NWT menerjemahkan Jehova even our God Jehova ya itu Allah kami ini ngomong kosong kurang najar ya bagaimana ini dalam perjanjian baru wahyu ya bisa ada muncul kata Jehova Jehova itu bahasa Ibrani ya ini juga menerjemahkan Jehova ya Allah kami tidak tidak mengerti kenapa Tuhannya ini dibuang atau Tuhannya ini sama dia diganti dengan Jehova padahal ini bukan Tuhan ya tak berjanjian baru memang tidak ada Tuhan oleh Kustus semua mungkin mungkin ini yang dianggap bagai Jehova tapi secara menerjemahkan bagai Jehova tetap bagaimanapun adalah suatu kekurangan jaran karena tidak mungkin kata itu muncul di dalam perjanjian baru kata itu banyak muncul dalam perjanjian lama tapi tidak pernah satu kali pun muncul di dalam perjanjian baru sebagai tambahan perlu diingat bahwa yang mencatat kata-kata Thomas sebagai dalam Yorah 20-28 adalah Nasur Yohanes yaitu orang yang sama dengan yang menuliskan wakyu 4.18 wakyu kitab wakyu yang menuliskan juga Yohanes kan ya dan karena itu sangat besar kemungkinannya bahwa ia menuliskan dalam arti yang sama sekarang saya kutip kata-kata Robert M. Bauman Junior orang yang sama Rasul Yohanes adalah pengarang dari Injil Yohanes dan kitab wakyu dalam terang ini lebih memungkinkan bahwa Yat 20-28 ditafsirkan dengan cara yang sama seperti wakyu 4.18 kalau wakyu 4.18 ini sudah sudah pasti engkau layak menerima puji-puji dan sebagainya engkau telah menciptakan sesuatu ini alah sungguh-sungguh jadi kalau diartikan dalam arti yang sama maka dalam Yat 20-28 ini alahku kata yang diucapkan oleh Pemas itu itu juga dalam arti alah yang sungguh-sungguh begitu dalam poin saya berikan kotak ini karena bagian ini sangat-sangat penting tadi saya singgung sebetulnya kita juga membahas E 29 tapi karena kata alahnya itu ada dalam E 28 maka di atas saya tulis E 28 tapi dalam berargumentasi E 29 ini justru luar biasa pentingnya bahwa memang Thomas memaksudkan kata alah dalam arti kata yang sesungguhnya jadi ini argumentasi saya poin C Yesus bukan saja tidak menegur atau memarahi Thomas atas kata-katanya itu tetapi bahkan Yesus selalu mengusadkan kata-kata dalam Janus 20 E 29 yang berbunyi karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya berbahagia mereka tidak melihat namun percaya perhatikan yang atas saja karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya dengan kata lain pada waktu Thomas mengatakan ya Tuhanku ya Alahku setelah dia melihat Yesus itu dianggap sebagai suatu pengakuan iman karena Yesus berkata maka engkau percaya lalu ditambah lagi lebih berbahagia lagi yang tidak melihat seperti kita kalau kita tidak melihat Yesus bangkit dan bagian tidak pernah kalau kita bisa percaya kita lebih berbahagia dari Thomas Thomas sudah berbahagia karena dia bagaimana berpercaya biarpun tadinya tidak tapi saat ini dia percaya apakah melihat lalu percaya itu bisa dia percaya ya karena tetap imannya diberikan oleh Tuhan percaya bahwa Yesus bangkit percaya Yesus Tuhan Yesus Allah ini jelas menunjukkan bahwa Yesus menerima dan membenarkan penyebutan Tuhan dan Allah terhadap dirinya itu bahkan menganggapnya sebagai pengakuan iman dari Thomas kalau itu ungkapan kaget dan sebagainya atau kalau itu Allah bukan dalam arti kata yang sebenarnya dan sebagainya maka mestinya Thomasnya ditegur kamu kaget mengucapkan ya Tuhan ya Allah kamu nanggar hukum ketiga itu misalnya atau kata Allah bukan dalam arti kata sebenarnya sudah lihat kamu tetap tidak percaya mesti begitu kan eh dia bilang karena kau tahu melihat aku maka kau percaya berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya kepingin lebih berbahagia dari Thomas percayalah sekalipun saya tidak melihat hanya dari firman Tuhan tidak usah kita dapat posisi penglihatan Yesus dan bagaian tapi saya percaya dari Injil dari firman Tuhan bahwa Yesus adalah Allah tetap yang menjadi manusia sung-sung-sung-sung-sung-sung manusia dalam satu ribadi ditambah lagi menderita mati untuk memikul kumandok saya percaya saya percaya hanya dari firman saya lebih berbahagia dari Thomas saya kata-kata terang 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 dalam Yohanes 20 ayat 28 penyebutan Thomas ho kurios mu kai ho teos mu ini pembacaan dalam saya transliterasikan ya tulis dalam bahasa Latin yang berikut ini kata-kata Yunani kan berupa Yunani juga ho kurios mu kai ho teos mu Tuhanku dan Allahku karena hal itu tidak ditegur atau dimarah oleh Kristus maka itu sama dengan suatu penegasan dari dirinya tentang klaimnya atas kealahan lagi-lagi ada kata kalau lagi kata Godhead sekarang kata deity itu juga saya pusing bisa terjemahkan ketuhanan bisa terjemahkan kealahan jadi sangat memusingkan dan terjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia kalau saya lihat di kamus Google maka yang muncul adalah kata bahasa Inggris tapi kalau saya lihat dalam terjemahan Inggris Indonesia ya ini kamus ini konyol mau kata Allah saja diterjemahkan kata God diterjemahkan Tuhan sama dia God terjemahnya Allah kalau God terjemahkan Tuhan lalu diterjemahkan apa tapi kamu se-Inggris Indonesia yang anak biru itu dan M Echor dan Hasan Sadili ini jelas sekali menterjemahkan kata God sebagai Tuhan mungkin menterjemahnya muslim dan muslim seringkali kalau ngomong pada kita yang Kristen kalau dia mau memaksudkan Allah dia ngomong Tuhan dan debat nanti saya harus tegaskan kalau saya ngomong Allah maksud saya God kalau saya ngomong Tuhan maksud saya Lord saya jangan dicampur adukan antara God dengan Tuhan Allah diterjemahkan Tuhan kalau sudah nonton film dalam filmnya ada kata God lihat teksnya teksnya terjemahkan Tuhan tapi itu terjemahkan yang salah Alkitab kita kalau kita misalnya mau lihat kejadian satu yang satu oh maaf pada mulanya Allah menciptakan nangit dan bumi terjemahkan bahasa Inggris lihat semua God in the beginning God created the heaven and the earth jadi kata Allah ini diterjemahkan God di sini God pakai kata Elohim Elohim kalau dalam Sabtu Akinta pakai Hoteos jadi semua kalau God terjemahkan Allah kalau Allah terjemahkan Tuhan jadi ingat Allah itu baik-baik kita selesai dengan ayat yang ke-28 jadi itu adalah ayat kitab suci ke-4 yang secara sangat jelas menunjukkan bahwa Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah dan Yesus menerima itu sebagai satu pengakuan iman berarti Yesus membenarkan hal itu dan dengan kata lain dia sama saja dengan mengklek dirinya sebagai Tuhan dan Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya entah orang bodoh mana yang mengatakan kalau memang Yesus itu Allah dimana ada tertulis akulah Allah sembahlah aku terus argumentasi konyol seperti itu dipakai oleh seadanya orang banyak-banyaknya rumus dari mana yang mengatakan kalau Yesus adalah Allah dia harus mengatakan kalimat itu Alkitab mau menjelaskan Yesus itu adalah Allah dalam cara-cara yang berbeda siapa mereka mau mengatur Allah mesti menggunakan kalimat seperti itu kalau mau menyatakan Yesus sebagai Allah mereka mau mengatur Tuhan konyolnya bukan main saya maklum lah sangat banyak orang IQ jongkok terima argumentasi konyol model seperti itu saya tidak habis pikir poin yang kelima kan terjagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamu lah yang ditetapkan roh khusus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri sudah berulang kali saya katakan kata anak yang saya coret ini seharusnya tidak ada karena itu saya coret jadi seharusnya kalimatnya berbunyi kamu lah yang ditetapkan roh khusus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah nya sendiri jadi kata anak seharusnya tidak ada dan memang kata anak yang saya coret seharusnya tidak ada dalam bahasa Yunaninya RSD sama salahnya dengan kitab Indonesia dan URF RSD tetap mempertahankan kesalahan itu dan saya tidak mengerti bagaimana dari mana itu ya tapi King James ASV New NIV NASB New King James dan NEB semua NEB NEB semua menterjemahkan tanpa kata son atau anak mari kita lihat kisah Rasul 20 ayat 28 ayat ini ada kata anak ini ada kata anak King James with his own blood ASV with his own son ini ada kata anak juga ini ada kata anak dari mana which he bought with his own blood tidak ada kata son and ASV which he purchased with his own blood ASV which he purchased with his own blood and James the church of God which he purchased with his own blood why healthy to feed the assembly of God that he acquired through his own blood tidak ada kata son semua jadi yang ada kata son itu cuma RSV kitab suci Indonesia lalu new RSV juga seperti itu bukan colegah tadi memperhatikan ya kenapa disini Lord dan yang lain God 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 semua God ya tapi kenapa ASV menerjemahkan church of the Lord ini church of God church of God semua church of God tapi ini church of the Lord dalam hal ini memang ada problem text manuskipnya berbeda tetapi bisa dipastikan bahwa kata God ini yang benar bukan Lord karena apa karena ini pembacaan yang lebih sukar ingat waktu saya menjelaskan textual criticism ilmu untuk menentukan yang mana yang benar dari manuskrip-manuskrip yang berbeda satu more difficult reading itu yang diterima dengan logika bahwa orang lebih mudah lebih masuk akal untuk mengubah bacaan yang lebih sukar menjadi lebih mudah daripada mengubah dari yang mudah menjadi sukar itu sudah saya terapkan dalam Yoran 1-18 makanya saya pilih yang keempat yang lebih kata God karena itu terjemahan yang paling sukar ini kalau digunakan kata Tuhan perhatikannya menggambarkan jemaat Tuhan nah Tuhan itu sering digunakan menuju pada Yesus bahkan kebanyakan yang diperolehnya dengan darahnya sendiri ini jadi gampang tidak masalah karena Tuhan itu Yesus tapi kalau ini Allah cuma Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri Allah kok punya darah itu bacaan yang lebih sukar makanya mesti dipilih bacaan yang lebih sukar karena itu memang rumusnya sekarang sudah mari kita membandingkan dengan terjemahan dari para saksi saya ambil sebagian saja untuk shepard the congregation of God dalam kurung san kurang aja kok mereka juga pakai kata san dari mana sepanjang yang saya tahu tidak ada perbedaan manuskip dalam urusan san tidak ada satu pun manuskip menggunakan kata san sepanjang kalau perbedaan teks ada dalam kataan dalam Lord dan God tadi tapi tidak dalam kata san dan dia memang memberikan tanda kurung disini jadi saya terjemahkan untuk mengembalakan jemaat Allah yang ia beli dengan darah dalam kurung anak nya sendiri tapi terjemahan dunia baru sama tetapi tanda kurungnya dibuang untuk mengembalakan sidang jemaat Allah yang ia beli dengan darah dan tanda kurungnya tidak ada dalam utra nya sendiri jadi dalam NWT kata san diletakkan dalam tanda kurung dan itu menunjukkan bahwa mereka tahu dan mengakui bahwa kata itu tidak ada dalam bahasa Yunaninya tapi TDB membuang tanda kurung itu jadi terlihat bahwa para saksi Hwani Jutu mempertahankan kata anak yang seharusnya tidak ada itu dan ini menunjukkan bahwa mereka memang secara sengaja memilih terjemahan-terjemahan yang sesuai dengan pandangan mereka tidak peduli terjemahannya salah karena kalau mereka sudah berikan terjemahan banyak-banyaknya untuk mendukung pandangannya jangan percaya perlu diketahui bahwa dalam ayat ini semua manuskip Yunani tidak mempunyai kata anak jadi perbedaan terjemahan-terjemahan itu muncul bukan karena ada problem teks tapi hanya karena sebagian penerjemah keminter sok pinter kok masuk akal darah kok dihubungan dengan ala-ala tak punya darah anak kalau anak Yesus Yesus manusia jadi manusia padahal kalau anak Allah tetap sebetulnya tetap Allah sebetulnya mereka merasa tidak masuk akal bahwa Allah punya darah karena itu mereka menambahkan kata anak jadi tidak ada perbedaan manusia jadi tidak ada problem teks problem teksnya hanya ada antara kata Lord dan kata God yang sudah saya terjemahkan tadi saya berikan tadi karena poin B dalam kisah 28 ini ada problem teks tapi bukan terletak pada kata anak tersebut tapi pada kata Allah karena ada manusia yang menuliskan Allah bukan menuliskan Allah tetapi Tuhan dan saya kira New English Bible tapi saya setuju dengan Bruce M. Metzger yang menulis a text documentary of the Greek New Testament halaman 40 480 481 yang memilih bacaan Allah dengan alatan bahwa itu adalah bacaan yang lebih sukar atau more difficult reading NWT sendiri juga memilih bacaan Allah karena itu masuk dalam poin C kalau kata anak tidak ada dan kalau kata Allah memang merupakan bacaan yang benar dan saya yakin akan dua hal itu maka jelas bahwa katanya yang saya tidak saya lingkari dalam aslinya saya lingkari katanya itu menunjuk kepada kata Allah tapi karena adanya kata darang maka jelas bahwa katanya itu juga menunjuk kepada Yesus jadi ayat ini menyatakan secara jelas bahwa Yesus adalah Allah kalau saudara agak bingung mari kita lihat lagi ayatnya bisa 2028 jadi ini kata Allah ini benar batu anak ini dihapus maka katanya ini jelas menuju pada Allah ini kamu lah yang ditetapkan menjadi penila untuk mengembarkan jemaat Allah yang diperop sendirinya ini juga menuju pada Allah ini tapi adanya kata darah ini menunjukkan juga bahwa katanya itu menunjuk pada Yesus jadi kalau kata Allah tidak ada dan kata Allah memang merupakan bacaan ini benar bukan Tuhan tapi Allah maka jelas katanya itu menunjuk pada kata Allah dua kali katanya tapi karena adanya kata darah maka jelas bahwa katanya yang terakhir itu juga menunjuk oleh Yesus jadi arti menyatakan jelas bahwa Yesus adalah Allah menurut saya ini kisah 20-28 juga bukan termasuk ayat yang sukar dan bisa dipilih kalau saya berargumentasi tentang keilahian Yesus daripada menggunakan Yonah 1-18 yang ada problem teks 4 pembacaan atau menggunakan Yonah 1-1 yang pembahasannya ruwaknya luar biasa dua ayat jauh lebih sederhana dari dua ayat ini yang lebih sederhana lagi yang atas yaitu Yonah 20-28 jadi kita sudah menambah lagi dua ayat kita tambah Bajis Yonah Yonah 1-1 Yonah Yonah 18 Yonah 20-28 Lalu Kisar Rasul 20 ayat yang ke-28 sudah punya banyak argumentasi ya sekalipun ini masih banyak lagi nanti tapi saya sudah punya saya sudah bisa menggunakan bagian ini yang sudah saya ajarkan untuk berdebat dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus itu sebagai Allah apakah itu cakyehuah unitarian atau apapun bukan menghancak pilihannya kalau saya pilih semua mereka percaya Yesus itu Allah cuma mereka percaya Bapak itu sama dengan anak sama dengan Allah Kudus satu pribadi tapi Yesus adalah Allah mereka percaya semoga ini bisa menguatkan iman saudara bahwa Yesus adalah Allah sungguh-sungguh dan semoga bisa saudara gunakan dalam menuruskan orang-orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Allah dan lebih banyak lagi orang bisa percaya bahwa Yesus itu memang Allah dalam arti kata setinggi-tingginya dan bukan hanya percaya secara teoretis tetapi percaya secara praktis dan kehidupan kita seluruhnya disesuaikan dengan Yesus sebagai Allah maka kita menyembah dia memuliakan dia belajar tentang dia mencintai dia melayani dia mentaati dia dan sebagainya dan sebagainya Tuhan berkati saya sekalian amin mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih bahwa kami sudah boleh belajar sebagian firman Tuhan dan menambah lagi argumentasi kami bahwa Yesus memang adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya dan karena dua ayat yang kami bahas ini lebih gampang daripada ayat-ayat yang kemarin kami bahas kecuali 19.5 maka kami berdoa supaya engkau menolong kami menggunakannya jangan biarkan kami menunggu sampai tahu secara lengkap baru berargumentasi tapi biarpun tahu sedikit ini sudah bisa dipakai maka tolong kami menggunakannya untuk berargumentasi dan dengan berargumentasi kami akan lebih mengingat argumentasi ini tapi kalau kami tidak menggunakannya untuk berargumentasi dalam waktu singkat kami akan melupakan semua ini tolong supaya lebih banyak orang percaya bahwa ini adalah Allah dan biarlah dalam acara berdebat nanti berdebatan yang memudahkan stabilisme bisa juga didengar oleh pihak muslim dan entah apakah ada argumentasi Yesu adalah Allah atau tidak tapi kalau itu ada biarlah itu bisa menolong jika mereka bisa percaya hal itu dan diperbobatkan terima kasih Bapak dalam nama Yesu dan berdoa amin selamat menikmati